Intro Artis Indonesia yang pernah dapatkan mobil dari pacar Yang lagi viral Pesona berbalut misteri di tujuh hutan tenggelam Hai 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 viewers, kembali lagi bersama aku Klaudi di mana lagi kalau bukan di on trending Obrolannya lagi trend dan happening Viewers, hari ini Klaudi lagi seneng banget Karena informasinya lagi menarik banget nih viewers Yang pertama ini datang dari kalangan celebrity atau artis Artis-artis cantik yang sama pacara ini dikasih mobil Wah, kira-kira siapa aja ya Klaudi juga mau sih Kalau ada yang mau kasih Klaudi mobil Langsung aja kita simak informasinya Ini dia Aisyah Akila viewers Jadi Aisyah Akila ini berpacaran dengan pacarnya yaitu Atala Naufal Baru 2 tahun viewers tapi udah dikasih mobil yang harganya miliaran Wah, tapi viewers gak lama dari itu mereka itu hubungannya kandas Wah, gimana sih kalau kayak gitu Akhirnya Aisyah ini memutuskan untuk mengembalikan mobilnya nih viewers Sayang banget nih udah dikasih mobil Tapi putus dan harus dikembalikan mobilnya Jadi mobilnya kemarin cuma ya Boleh pakai aja ya viewers ya Tapi gimana nih kalau viewers Akankah dikembalikan atau enggak Kalau aku sih Kalau Klaudi pribadi ya Kalau emang orang yang kelihatan baik Tulus, gak comel Kayaknya gak apa-apa lumayan buat transport ya Can viewers Kalau jadi curhat sih Kita lanjut aja ya Ke artis berikutnya itu Pesita Pierce Iya Pesita Pierce Coba Klaudi tanya Laki-laki mana di dunia ini yang gak suka sama Pesita Pierce Cantik banget Bahkan gak make up juga Cantik banget viewers Terus gak kayak gitu filmnya di mana-mana Dan viewers tahu enggak Kalau Pesita Pierce itu pernah berpacaran dengan Indra Priyawan viewers Jadi Indra Priyawan itu sekarang sudah menjadi suami dari aktris cantik yaitu Nikita Willy Dan viewers tahu enggak waktu itu Pesita Pierce dikasih mobilnya apa? Mobil Lamborghini Wah itu kan mahal banget viewers Bener-bener mahal banget Tapi kalau yang ini nih viewers Kalau tadi Aisyah Akilah memilih untuk mengembalikan Yang ini sepertinya tidak ya Kalau viewers tahu Indra Priyawan ini itu Dia punya usaha salah satu taksi biru Tahu dong viewers Ya pantas lah punya usaha taksi Ngasih mobil mah Ya gila ya viewers ya Tapi viewers kita gak boleh kalau misalnya kita dekat sama orang nih biar dikasih sesuatu Tapi kalau dikasih ya gak apa-apa banget ya viewers ya Tapi katanya sih Pesita mau kembali mobilnya Tentang banget ya Tentang banget ya Hmm penasaran ya Iya Claudie juga Langsung aja disimak informasinya Lihat Viewers Claudie tuh bener-bener terhura banget ya Gak ada yang itu terharu Ini ada TNI yang salat dengan Jadi gini viewers Kalau misalnya salat itu kan biasanya penerangannya bagus di masjid Tapi viewers nih bayangin Pakai lampu mobil truck Jadi itu bener-bener minim banget kan viewers cahayanya Tapi kalau misalnya udah yang namanya niat Pasti bisa viewers Asalkan niat Kalau misalnya kita juga depannya masjid tapi gak niat salat Ya sama aja viewers Tapi yang paling penting itu gimana citanya nih viewers Ini 180 derajat sih Ada seorang pria yang dia itu robet Al-Quran dan buang Al-Quran nya ke wastafel Aneh banget viewers Tapi setelah kita cari tau ya Nah di viewers Claudie tuh baca Dia itu stress karena istrinya meninggal Sebenernya kalau misalnya udah mau meninggal emang susah si viewers kayak bayangin aja belahan hati kita terus itu Tapi gimana viewers namanya hidup ada pertemuan ada pertisahan Wajar sih kalau misalnya bedih kayak butuh waktu Tapi ya coba gimana caranya biar jangan sampai stress Mungkin bisa melakukan kegiatan lain Apa yang dia suka Kalau ngomong kegiatan gampang sih viewers tapi Claudie yakin Kalau misalnya ngelakuin itu gak gampang Tapi makanya seorang itu harus punya iman yang kuat biar dia tuh bisa kuat jalanin hidup ini Karena hidup ini berat tidak semulus kehidupan barbie ya viewers ya Yaudah viewers Claudie beralih ke informasi berikutnya nih viewers Coba viewers bayangin Kalau viewers bawa motor Terus tarif parkirnya Rp10.000 Kalau di mall aja viewers Itu satu jam pertama Rp5.000 Jam berikutnya Rp4.000 Kok Claudie kayak petugas parkir Salah ya enggak 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 Jaksa Tapi dimintanya Rp10.000 viewers Dan pas orang ini bilang kayak Ini gak kemahalan Akhirnya uangnya dibalikin Tapi tetep aja viewers ini harus ditindak lanjuti Sampai panjang viewers Jadi dari pihak minimarketnya itu juga udah ditanya-tanya Dan juga lagi sekarang ini Pasti lagi ditindak lanjuti Gimana ceritanya Bisa parkir motor Rp10.000 Padahal viewers disitu kan yang banyak parkir kan motor ya Secara kalau mobil parkirnya dari sini Sama di mana gitu ya Sayangin aja kalau motor-motor sehari Rp10.000 Rp10.000 Sehari udah berapa viewers Gak masuk akal lah viewers Kalau mobil sekali parkir juga Rp10.000 Emang vale Ya enggak Kalau misalnya motor ya Rp2.000 masih oke lah Ya kalau misalnya emang lagi dari kecil lebih ya Rp5.000 gak apa-apa Tapi kalau dipatokkan Rp10.000 Udah Claudie setuju Ini ditindak lanjuti aja Karena itu udah gak bener Wuhh Tenang ya viewers Tenang aja Nah selanjutnya Claudie mau kasih informasi Misteri nih Wah Kira-kira kali ini tentang apa sih Menurut Claudie ini misterinya iya sedikit unik sih Penasaran kan Pakejen kemana-mana tetap di on trending Obrolan yang lagi trend dan happening Viewers kembali lagi di on trending Obrolan yang lagi trend dan happening Viewers sesuai janji Claudie Claudie mau kasih informasi misteri Langsung aja disimak informasinya Udah walue di Sri Lanka Jadi ceritanya viewers Dulu itu disitu banyak pohon-pohon Tapi akhirnya pohon-pohon ini tuh jadi pohon mati Dan sekarang tempat itu jadi waduk viewers Tapi yang uniknya viewers kehidupan liar di sekitar waduk itu tidak terganggu sama sekali Viewers tau gak kehidupan liar tuh kayak apa Kehidupan liar itu misalnya binatang-binatang yang ada di hutan belantara gitu Terus habis itu pohon-pohon juga gitu loh viewers Kalau misalnya kita pelihara pohon di rumah atau binatang di rumah itu kita urus Kalau ini tuh emang mereka bisa hidup dengan sendirinya aja gitu viewers Mungkin akhirnya dari hujan gitu Nah nextnya ini di Ghana ya viewers ya Ada yang namanya Volta Jadi viewers si Danau Volta ini Dia itu dulu dibentuk untuk menjadi sumber dari tenaga air viewers Ya tenaga air Akhirnya viewers sampai penduduknya itu dipindahkan lah dari situ Tapi gak tau kenapa ya viewers sampai sekarang Akhirnya kayak ditanemin kayu-kayu gitu di bawahnya viewers Iya Jadi gimana nih menurut viewers ya Kalau misalnya Claudie bilang sih ya Kalau Claudie bilang sih ya Ya kalau misalnya kita bahas lagi yang rawa-rawa tadi ya viewers ya Kayak ya udahlah biarin aja Itu juga jauh banget gak sih dari kita Kalau misalnya kita di ibu kota ini kan pasti ya jarang banget liat yang seperti-seperti itu ya Jarang liat rawat Terus jarang liat ya Danau aja kita jarang liat gak sih viewers Karena kalau misalnya di ibu kota itu Semuanya udah penuh dengan yang namanya bangunan-bangunan tinggi Ya kan viewers Ya iyalah contohnya Coba di Jakarta disini udah banyak bangunan Gak siur Mal Kayak mana ada lagi viewers sekarang kayak gitu ya kan Ya udah viewers gak apa-apa Dinikmati aja Eh tapi gak kerasa ya Claudie udah nemenin viewers dari tadi Dari soal artis-artis yang dikasih mobil Gimana dong Terus viewers sampai yang viral-viral Sampai tadi tentang rawa-rawa danau danau itu ya viewers ya Dan sekarang saatnya Claudie pamit undur diri Jangan lupa untuk salu-saksikan On Trendy Obrolan yang lagi trend dan happening Only on ANC channel Aku Claudie pamit Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax